contoh air rusak lele mengambang halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel lele lancar barokah ya pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara mengetahui air yang sudah rusak jadi untuk antisipasi air yang sudah rusak kita harus sirkulasi atau pergantian air nah apa saja yang harus kita lihat atau tanda-tanda air yang sudah rusak mari simak video dari lele lancar barokah pokoknya jangan sip, jangan skip tetap subscribe dan dukung channel kami bisa disaksikan pada video teman-teman disini ada perbandingan 2 kolam yang satu air kolam dengan rws ataupun nanti juga bisa dibandingkan dengan sama dengan fermentasi empat atau fermentasi lainnya yang satunya ini menggunakan masih dia menggunakan rws cuma masih warna hijau tapi karena curah hujan yang tinggi ini terdapat perbedaan air yang rusak kebetulan air saya ada yang rusak nah perbedaannya adalah disini tidak ada pergerakan ikan ya kan, pergerakannya sedikit sekali sedangkan yang kolam sebelahnya banyak sekali pergerakan naik turun, naik turun apabila digebrak seperti ini ini belum saya beri pakan ini adalah perbedaan air yang bagus atau masih aman sedangkan sebelah kiri ini sudah terjadi kerusakan ini akibatnya adalah bisa terjadi karena hari ini kan bulan ini adalah musim hujan jadi curah hujan tinggi itu bisa mengakibatkan air yang mudah cepat rusak nah bila kita ambil ini gelap sekali kan ini kan gelap sekali keruh keruh sekali mulai dari atas dan bawah keruh semua nah ini menandakan air yang rusak sedangkan air kolam itu adalah media yang paling utama media yang paling penting untuk berbudidaya lele apabila airnya bagus airnya terfermentasi dengan sempurna pasti lele cepat besar dan gesit dokoh seperti itu tapi kalau air kotor lele tidak akan mau makan akhirnya perut kembung ini adalah perbedaan air yang bagus dengan air yang tidak bagus atau air yang rusak dan untuk perbedaan pakan saya beri ambil contoh ya ini satu skup tangan satu skup tangan dia langsung bereaksi karena air bersih air nyaman sedangkan satunya sedangkan satunya ini ambil satu skup tidak ada pergerakan saja sedikit sedikit sekali ini adalah contoh air kolam yang rusak yang rusak jadi saat pemberian pakan muntah semua nah ini salah satu yang terlihat ataupun contoh air yang rusak nah ini adalah penangannya bagaimana yaitu dengan sirkulasi lihat pakan pakan muntah semua ini harus segera ditangani kalau tidak nanti amoniak yang tinggi lele yang kematian masal perbedaan air yang berbus dengan air yang tidak jadi untuk antisipasi bila terjadi seperti ini apa yang harus kita lakukan yaitu dengan satu kita harus pasang paranet nah ini tidak ada paranet sedangkan yang satunya pasang paranet ini fungsinya untuk menghindari langsung sinar matahari secara langsung air memang butuhkan sinar matahari tetapi lele tidak sehingga paparan sinar matahari secara langsung membuat air yang rusak ini seperti ini kemudian untuk menghindarinya lakukan sirkulasi lakukan sirkulasi agar air tidak cepat keruh nah tanda-tandanya juga saat kita memberi pakan saat kita memberi pakan itu juga harus kita coba satu skup tangan bila tidak dokoh itu akan nah untuk percobaannya air yang rusak atau tidak kita coba dengan satu skup tangan seperti tadi bila satu skup tangan tidak dimakan berarti air tidak bagus atau lele sedang kembung atau bisa juga lele sedang tidak dokoh tapi bila kita coba yang satunya dengan satu skup tangan tapi ada reaksi berarti air bagus kita siap tebar sesuai dengan kebutuhan pakan seperti biasanya seperti itu jadi untuk antisipasinya yaitu yang utama tetap pasang paranet kemudian lakukan sirkulasi bila memang terjadi air yang rusak itu adalah tanda-tanda air rusak nah itu adalah contoh air yang sudah rusak atau meskipun sudah terfermentasi tapi airnya rusak mengakibatkan lele tidak gesit tidak dokoh serta bila dilanjutkan akan mengekibatkan kematian dan lele kembung fatalnya kematian itu nah seperti itu kita uji coba cara uji coba mengetahui air rusak atau tidak nah untuk penanganannya yaitu tadi yang utama kita berikan paranet kurang lebih 50% dari total kolam jadi kita berikan setengah seperti ini yang satu paranet yang di belakang yang setengahnya paranet setengahnya tidak ini yang setengahnya untuk memberikan sinan matahari sebagian dan untuk memudahkan memberian pakan seperti itu cara mengetahui air kolam yang rusak ataupun tidak segitu saja dari channel lelelancar barokah bila tidak kurang atau kurang paham bisa komentar di bawah coret-coret segitu saja jangan lupa subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati